Halo Sobat Semua, apa kabar hari ini? Nissan Magnite SUV ringkas yang dibanderol seharga Rp 301,5 juta di uji secara menyeluruh melalui tes drive. Dalam review ini, performa mesin, konsumsi BBM, kenyamanan penumpang dan barang, serta akomodasi dibandingkan dengan kompetitor seperti Honda WR-V dan Toyota Rise. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan Nissan Magnite sangatlah rendah. Hanya terjual 453 unit pada 2022, sedangkan Honda WR-V dan Toyota Rise masing-masing menjual 1.740 dan 24.092 unit. Meski demikian, setelah melalui tes menanjak, akselerasi dari 0 ke 100 km per jam, dan konsumsi BBM, Magnite membuktikan performa mesinnya yang sangat baik. Mesin 1.0 liter turbo 3 silinder mengeluarkan torsi 160 Nm dan tenaga maksimal 100 PS, yang lebih baik dibandingkan kompetitor sekelasnya. Magnite juga mudah melahap tanjakan meski dalam kondisi basah dan memuat 5 orang dengan total berat 454 kg. Pada uji akselerasi dari 0 ke 100 km per jam, Magnite mampu mencapai waktu 12,1 detik, sedangkan Toyota Rise dan Honda WR-V masing-masing mencatat waktu 13,5 detik dan 11,5 detik. Konsumsi BBM Magnite rata-rata 6,6 liter per 100 km lebih efisien dibandingkan kompetitor. Dalam hal kenyamanan dan akomodasi, Magnite juga tidak kalah dibandingkan kompetitor. Ruang kabin luas, bangku depan yang nyaman, serta bagasi yang besar membuat Magnite menjadi pilihan tepat bagi keluarga. Secara keseluruhan, Magnite membuktikan bahwa meskipun penjualannya rendah, SUV ringkas milik Nissan ini memiliki performa mesin yang baik, efisien dalam hal konsumsi BBM dan nyaman digunakan. Terima kasih telah menonton!